Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online geografi kelas 12 Pada pertemuan kali ini Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Pada pertemuan yang keempat ini Saya akan membahas mengenai wilayah dan perwilayahan Ada tiga pokok bahasan yang akan kita pelajari Yang pertama adalah pembagian wilayah Yang kedua adalah perwilayahan Yang ketiga adalah tata ruang Nanti pembagian wilayah itu dibagi menjadi dua Wilayah formal dan wilayah nodal atau fungsional Selanjutnya perwilayahan Apa yang dibahas saya dalam perwilayahan? Dalam pembagian wilayah Itu nanti menggunakan empat ases Yang pertama itu ases river basin Yang kedua similarity Yang ketiga fungsionality Yang keempat adalah ad hoc Dan pembahasan kita yang terakhir adalah Tata ruang Apa itu tata ruang? Tata ruang adalah pola penganfaatan ruang Bisa kita lihat kota Nganjuk Untuk apa di sana? Jadi kota itu biasanya diperuntukkan untuk perkantoran Pertokohan Dan fasilitas-fasilitas rekreasi Di sana ada bioskop Ada lapangan tenis dan sebagainya Dan di sana jarang Bukan tidak ada jarang untuk pertanian Jadi kalau wilayah pertanian itu jendrong di desa Yang di pinggir-pinggirnya Itu adalah tata ruang Jadi untuk pembelajaran kita kali ini Ada tiga pembahasan itu Bisa kalian lihat penjelasannya Di link youtube yang saya terpera di bawah ini Semoga kalian paham Apa yang saya sampaikan Di dalam materi Wilayah dan perwilaihan Kalau belum paham Kalian bisa menghubungi saya Via WA secara langsung Demikian pembahasan kita Pada pertemuan keempat kali ini Semoga kalian dimudahkan dalam pembelajaran Semoga kalian diringankan untuk belajar dari rumah Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih